Bagaimana sih cara membedakan sakit mah yang kronis dengan sakit mah yang situasional? Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang terus men-support channel ini, baik yang mensubscribe maupun yang terus menonton, dan juga yang memberikan request-request pertanyaan maupun juga yang bertanya-jawab. Saya mengucapkan terima kasih dan biarlah channel ini terus berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Nah, seperti pembahasan saya di awal, bagaimana sih membedakan sakit mah yang kronis dengan sakit mah yang situasional? Nah, mungkin teman-teman sudah pernah melihat video yang membedakan tentang akut dan kronis, di situ saya menjelaskan dengan lengkap apa itu kronis dan apa itu akut. Untuk membedakan dulu, mah kronis itu berarti mah yang sakitnya itu sudah lama dialami. Nah, tapi bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali kena mah, nah, itu belum tentu atau belum bisa disebut dengan mah yang kronis. Karena mungkin karena efek atau situasi tertentu. Nah, untuk membedakannya gimana? Nah, caranya gampang. Kalau misalnya teman-teman selama ini nggak pernah ada masalah gangguan lambung, tapi kemudian teman-teman mengalami sakit lambung, entah itu nyeri atau rasa kembung, harus dilihat intervalnya ya. Apakah itu terjadi hanya 1-2 hari atau terjadi sampai lebih dari seminggu? Kalau misalnya teman-teman hanya mengalami dalam waktu sehari atau 2 hari paling lama, itu biasanya mungkin disebabkan karena faktor makanan, atau mungkin kita telat makan, atau mungkin karena hal lain yang pada nantinya tidak akan sakit mah lagi. Jadi, misalnya nih kalau kita seharian sampai telat makan gitu ya, lalu kita mengalami rasa nggak enak di lambung, nah itu biasanya hanya mah yang situasional. Atau misalnya karena kita makan makanan yang terlalu mengandung gas, atau yang menyebabkan produksi gas atau salamung berlebih, nah itu biasanya mengalami kayak nggak enak, tapi kalau sudah lewat 1 hari, biasanya sudah sembuh. Bedanya dengan yang makronis, atau mungkin mengalami sampai yang ger dan lain sebagainya, itu biasanya terus berlanjut ya, dan bisa berulang dalam waktu yang mirip. Jadi misalnya sore hari gitu ya, besoknya ngalamin lagi, besoknya ngalamin lagi, sampai lebih dari 2 minggu. Nah itu biasanya sudah masuk dalam sakit mah yang kronis. Jadi bagi teman-teman, nggak usah panik dulu, dan nggak usah khawatir minum obat lain sebagainya. Biasanya kalau kita sakit mah yang biasa, kita bisa minum obat warung ya. Tapi kalau misalnya sampai lebih dari 3 hari masih sakit, teman-teman harus segera periksakan ke dokter. Semoga penjelasannya dapat membantu, dan biarlah teman-teman yang mau memberikan pertanyaan, atau request, mau yang dibahas apa, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Bye!